Selamat malam teman-teman semua pecinta serial detektif dan juga kasus pembunuhan Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara Dan kali ini guys kita bakal lanjutin lagi Criminal Case Chapter 9 Dan kita akan selesaikan Chapter 9 pada malam hari ini juga So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay Karena kita akan menyelesaikan kasus mayat yang mati karena terbakar hidup-hidup ya Dan ini udah gue grindingin secara offline Gue udah punya 19 bintang langsung saja kita buka Chapter kedua Kita absen dulu ada Ari, ada Tegar, ada Ipin, ada Adit Hafiz Ada Borneo, ada Yanuar, ada Ferry, Hatta, Diva, Sandi, Najung, Fanmot, Paril, Zaiden, Hayan, Ronaldi, Kezo, Hafiz Ada Bocil Mobile Legends, ada Wiwit, ada Yudit, ada Rionanda, ada Mikaru Buat teman-teman yang nunggu feeding frenzy 2 mohon maaf di cancel guys karena gue ada urusan tadi Jadi kita akan main langsung Criminal Case Yang adalah game anak tiri ya Oke Welcome, terima kasih yang sudah mampir Langsung saja kita mulai Keadaan di luar kacau balau Winda Geng Viper menonton balas dendam atas kematian Chad Wickman Dan mereka tidak peduli siapa yang akan terluka dalam prosesnya Winda, kalau kamu tidak membuat Jones yang pemalas itu bekerja serius dan memburu pembunuhnya Aku bersumpah kalian akan menyesalinya Aku serius kok, Prow? Kamu memang cek dekatan Tapi jika gagal dalam kasus ini, kalian berdua akan kubat bekerja di Boramires Sekarang beritahu Jones Anjay, gue rincah ya Jadi mengapa Pak Kepala King memanggilmu Winda? Hah, yang benar saja King mengatakan semua itu Jones, Winda, seorang bernama KSD ada disini dan ingin bicara dengan kalian Kami akan segera kesana Ramires Absen bang, halo? Ada Hivas, ada Ali, ada bocol cabar, ada bocol absen, ada bocol bolsen Tinggi sebentar Ini suaranya kayak gimana yang dia, Nathan ya? Tinggi sebentar Tinggi sebentar, Winda Aku rasa sebaiknya kamu menulis di taki hape Aku mencari sesuatu yang bisa membakar bensin Misalnya korek api, korek api, korek das Aduh bocol, akon sultan menyerang Akhirnya kami coba sebisa mungkin Nathan, baiklah Koperal Winda Mau mulai dari mana? Kita ngomong sama Rose dulu atau pos keamanan dulu? Kita periksa guys ya Let's go Let's go Terbakar to the bone Terbakar hingga ke tulang Atau terbakar To the bone Oke, gue akan bicara dulu dengan Cassidy ya Yang adalah pacar korban, teman-teman Aku benar-benar itu bicara dengan Buka Peral Winda Sebelum Cia tewas Dia mencoba meninggalkan geng dan memulai hidup baru Dia berusaha setengah mati mencari pekerjaan sungguhan Tuh, absen dulu guys Absen sama Bang Adi Tapis guys Absen Ketika sedang bersih-bersih Aku menemukan lowongan pekerjaan yang diminatinya Ini berasal dari ketika dia tewas Aku yakin karena aku ingat dia menumpahkan kopinya ke atas kertas itu Aku harap ini membantumu Melangkap pembunuhnya sebelum geng Fieber melakukannya Aku ingin mereka ditangani Kalian Bukan kekerasan Anjay Dia pengen Ini guys, gak mau kekerasan ya Iklan lowongan ini bisa jadi petunjuk yang sangat penting Tapi no-da kopi ini membuatnya hampir tak terbaca Kata Jones Winda Bisa kamu coba memperjelas nomor identifikasi pekerjaannya? Bisa dong Aku ada Umbar, ada Yuna, ada Umbar, ada Umbar, ada Umbar Tuh guys, absennya Guys Absennya nanti dulu ya Oke Absennya nanti dulu teman-teman Supaya kita menghayati ceritanya Kadang lebih peduli ceritanya atau lebih peduli di absen guys Aduh, gak ada ini lagi bro Aduh, gak ada burger lagi gue guys Oke, gue akan mengocok dulu ya Siap-siap bocil ini menyerang guys Siap-siap Bocil Pay to win menyerang Seperti biasa guys ya Oke, tanggal Kita kocok waktu dulu ya Juni tanggal 1 ya Kita upside-in waktunya Agar kita bisa mendapat Stamina secara gratis Let's go Absen, ada Sidan, ada Ima, ada Ilham, ada Kairul, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatot, ada Muhammad, ada Gabriel, ada Octavianus, ada Farhan, ada Adit, ada Hafiz Oke, kita lanjut lagi teman-teman Aku akan selidiki pos keamanan tua dulu teman-teman ya Kita selidiki tempat baru Oke Ini udah tempat baru Semoga gue bisa menemukan barang-barang yang hilang adik-adik Let's go Let's go Let's go Oke Pantungan Pantungan Jejak sepatu Pantungan Jejak sepatu Ada yang lihat Cempur pentungan Ntar guys, fokus dulu Oke, jejak sepatu di bawah Siapa yang bilang? Puntung rokok Puntung rokok Puntung rokoknya Nggak kelihatan Aku pakai petunjuk aja Oke, smiley disana Puntung rokok Oh, itu pensil Puntung rokok Aduh, nggak kelihatan sama sekali guys Oh, itu kotak surat Adik-adik Oke, pakai petunjuk semualah Oh, itu pentungan Pentungan polisi Tentacle Itu gigi Bawa kecak bukan tentacle Tentacle di atas Putung rokok Di mana guys? Putung rokok Tentacle di atas Oke, thank you Kanan bawah Putung rokok di atas kepala gue guys Siapa yang bilang guys? Oke Tidak terlihat guys Tak terlihat Tak terlihat Pentungan putung Putung rokok Pentungan-pentungan polisi Adik-adik ya Windah, jejak sepatu ini Hampir tak nampak Tapi kadang-kadang Alex bisa melakukan Keajaiban Mungkin dia masih bisa Mendapatkan sesuatu Dari jejak itu Dan putung rokok ini Ayo kita teliti dulu Jika ada sesuatu Yang menarik untuk Nathan Dan Apa yang dilakukan oleh Big Baby disini Wah, Big Baby disini guys Big Baby menjaga kita disini guys Jangan pakai petunjuk bang Oke, oke Jangan pakai petunjuk Sabar ya Alright Oke, kita periksa dulu Oh, nice Tiga bintang akan terpakai Teman-teman ya Dengan mudah ya Karena sudah aku grinding Bang, ini live atau replay? Ini replay guys Kuara Babyface Oh iya Babyface Babyface, sebentar Oke, easy Alright I like it Aku suka puzzle ini guys KFD KKLD KMB Nice, KMB Let's go C C KMB, siapa yang bilang Zaki, KMB Z, YG C, YG Nice, siapa yang bilang C, YG P R 7U Siapa yang bilang R7U guys Siapa yang bilang R Sponsor KFC Wah, mantap Binda, kamu berhasil memperjelas nomor identifikasi iklan loongan itu Sekarang semuanya tergantung Alex Nice Let's go Aku ada Jibran, ada Gigi Ada bocel sebut nama Ada bocel absen Oke, kita akan periksa putung rokok Siapa disini yang cita-citanya ingin merokok sampai meninggal guys Let's go Siapa pembunuhnya ya Masih penasaran gue Kayaknya Big Baby deh Big Baby soalnya selingkuhannya guys Aku ada Aura Ada Reza Ada Puto Oke, teori ngasal Oke, disana teori ngasal Nah Disini, disini Nah, dapet satu guys Siapa yang ingin di top up in Free Fire guys Nah, apa nih maksudnya What? What is that? What is that mean? Siapa yang cita-citanya ingin mengemiss Diamond Free Fire guys Kerjamu memang top, Winda Mudah-mudahan kalau kalian ketemukan di rokok ini bisa berguna untuk Nathan Buat nyari DNA ya Siapa disini yang cita-citanya jadi pengemis Diamond guys Aku ada Abel, ada Rafa, ada Redo, ada Sultan Aku kan periksa ini dulu teman-teman Kita periksa ini Kita periksa ini juga guys Oke, nice Let's go, lanjut, lanjut, lanjut Oh, get trick kapan? Get trick apa tuh? Eh, kita mau ngapain lagi tadi ya Oh, kita ngomong mat Oh, sama Big Baby guys Big Baby, ngomong sama Big Baby bro Kenapa aku bang? Ada Garuda, ada Ilham, ada Kurniadi Big Baby, ini TKP Apa yang kamu pikir sedang lakukan disini? Gua iseng mencari petunjuk sendiri untuk membuktikan bahwa geng Skulls yang membunuh cat Gua memang ingin jadi detektif dari kecil Hei, kamu tuh kriminal ya Oh ya, apa yang membuatmu berhenti? Gua benci polisi Menyingkirlah sebelum kami memberimu alasan lain untuk membenci kami Dan untuk kebaikanmu Aku harap yang ada di dalam rokok yang sedang kamu hisap itu tembakau Bukan substansi ilegal Wadudaw Oke, dia merokok juga rupanya guys ya Yah, untuk seorang anggota geng yang begitu benci polisi Jelas-jelas ia mengamati kita dari dekat Siapa pembunuhnya guys? Jangan spoiler tapi ya, jangan spoiler guys Please jangan spoiler teman-teman ya Siapa pembunuhnya? Waduh Kita harus Mengkocok Mengkocok lagi teman-teman ya Let's go, kita kocok lagi Siapa yang ingin dikocok guys? Sampai keluar-keluar guys Keluar sodanya guys Aku suka game ini Iya, sama aku juga Oke, siap-siap bocil petuin Bocil ketuin menyerang Let's go, siapa pembunuhnya ya? Selesai semuanya Langsung selesai Tiga-tiganya bro Mantap Hasilnya sudah keluar Iklan pekerjaan yang dipelotot di chat Ada lolongan pramuniaga di minimarket Di sekitar situ Ini alamatnya Wah, yang benar saja Ini tokonya si Joe Stern Dan itu tepat di sebelah jalan dari TKP Hmm, si Joe Stern guys Aku ada Nuri, ada Nuru Winda, kamu ingat sama Joe kan Dia dulu tersangka dalam mayat di kebun Salah satu kasus pertamamu Kamu sekarang jauh lebih jago dari kasus awalmu Kopral, anjay Ayo Winda Yuk, kita temui Joe Cari tahu apa kabarnya Kita harus ketemu sama Joe Stern guys ya Kayaknya si Big Baby guys Feeling gue sih Kalau feeling kalian siapa guys? Siapa yang berani Membakar orang sesadis itu Orang dibakar hidup-hidup guys Bayangkan guys Molekul-molekul yang kalian ambil dari rokok itu Sesuai dengan molekul gas yang diambil dari mayat korban Ini membuktikan bahwa rokok ini Yang digunakan untuk menyalakan bensin dan membakar chat Artinya pembunuhnya merokok Kerja bagus, Nathan Baiklah Winda, kita sudah jelas sudah dekat Aduh, bocil rasis, menyerang lagi cu Rasis dari mana coba Nice, 50% let's go Let's go 50% guys Oke, ada jejak sepatu yang harus kita periksa juga Teman-teman, adik-adik Kalian tidak memberi jejak sepatu yang jelas untuk diteliti Tapi aku berhasil menemukan jenis sepatunya Pembunuhnya memakai sepatu cats Ya ampun, Alex Berapa lama yang kamu butuhkan untuk menemukan fakta itu? Nice, kita sudah dapat tempat ciri-ciri pembunuh guys Winda, siapa yang kita Siapa yang kita tahu memakai sepatu cats? Ada Rose dengan sepatu merahnya Seingatku Troy juga memakai sepatu merah Oh iya, si Big Baby dengan sepatu birunya yang norak itu Wah, semuanya pakai sepatu cats guys Ya, itu awal yang baik Terus pasang mata, Winda Siapa yang makin deg-degan guys? Siapa yang makin deg-degan coy? Siapa yang makin deg-degan dan merinding guys? Oke, gue akan bicara dengan Joasternya Aku ada Kemal, ada Egy, ada Links, ada Faizal, ada Fawaz Ada Morgan, ada Iqbal, ada Bagus, ada Al-Rashid Hanya yang menjawab iklan-degan kayak gue Tapi yang namanya Chad Wickman Seingat gue gak ada dan sorry aja Lamaran yang gak gue suka langsung gue buang Oh kayaknya dia suaranya gak gitu deh kemarin Apa yang membuat? Apa kamu melihat orang yang mencurigakan yang datang ke tokomu akhir-akhir ini? Lain Gang Viper yang terus-terusan meresak tokomu dan mencuriku dari setiap hari? Enggak tuh Kepolisian ada disini untuk membantumu Jo Tapi jika kamu tidak memberitahu kami, kami tak bisa membantumu Sekarang apa kamu keberatan jika kami melihat-lihat tokomu untuk memeriksa tokomu? Silahkan saja Tapi gak usah pake nyolong ya Gila guys, makin deg-degan loh guys Makin merinding gue bro Lu udah nonton murderer criminal case bang? Aku aja, apa lagi? Tuh mana gue tau itu Let's go Kita tempat baru adik-adik, temen-temen semuanya ya Kita lihat Apakah tempat ini sulit? Dan apakah kita disini akan menemukan fakta pembunuh Dari mayat yang terbakar Let's go Kok kayak dejavu, kayak kenal Kue kering 9-1-1 9-1-1 Kepiting Kepiting Tong sampah Ada dimana tong sampah? 9-1-1 Kepiting Ada yang lihat, Kepiting Ada yang lihat Kepiting Aku lihatnya tikus Kepitingnya dirak Bendera Denmark Seperti Indonesia Hampir mirip tapi beda Aku lihat Terupanya berbeda jauh Yang sama Polandia Tong sampah Boneka beruang Nice GG gak? Boneka di bawah bang? Iya boneka di bawah Boneka beruang Nice Sorry terlat dia Gak apa-apa guys Welcome yang terlat guys ya Nice Kiri-kiri Boneka di bawah beruang Kata 6-8-8 Oke Tidak apa-apa Tidak ada apa-apa disini Bolehkah kamu periksa sampahmu? Maaf Aku sempat berpikir Kalian polisi Bukan pemulung Tapi ya Silahkan saja Kalau itu yang kalian mau Kamu rauh winda Jangan lupa tutup hidung Karena botai Bawa sampah guys Selamat malam bang Malam semua guys Oke Sudah mau 100% Kita akan beriksa tong sampah guys ya Siapa yang suka Memeriksa tong sampah guys? Let's go Kita obak abis guys Siapa yang toxic? Selamat malam bang Malam semua bang Farm feeding frenzy Kapan? Besok guys ya Aku mau record dulu Sama anak-anak minecraft guys Siapa yang Menyembah anak-anak minecraft? Menyembah anak-anak Bapak KOSMP Itu dia Itu dia Ada sesuatu Wow Siapa yang menyembah Anak-anak Bapak KOSMP guys? Oke Ini dia Ini lamaran kerja Dari Chad Wickman Yang dibakar Setidaknya ia menunjukkan Dia pernah kesini Dan melihat Sebegitunya bencinya Jauh pada geng Vipur Aku ragu Kalau dia membaca Lamaran pekerjaan ini Dia bahkan Gak memberikan Chat kesempatan Untuk memulai hidup yang jujur Ya Tapi kalau dipikir-pikir Jauh memang Gak ramah Sama siapapun Manager Alfamart ya guys ya Omong-omong Untuk seseorang yang Berjualan sampo Anti ketombe Menurutku Seharusnya dia Sekali-kali Mencoba produknya deh Troy juga berketombe Windah Yuk kita geledah Dapur adiknya Troy Yang terus-terusan Diberantaki dia Siapa tau dia Ternyata menyembuhkan Sesuatu Pembunuhnya Ketombean guys ya Siapa disini Ketombean dan bau guys Kapan main ML bang 5 tahun lagi Oke stack baru lagi Temen-temen Let's go Apa pembunuhnya ya Di kasus Step tersembilan ini ya Aduh suaranya dia gimana ya Sangat khasin Ya sebenernya sih Kami gak harus menjawab itu Tapi kamu harus tau Kami datang untuk menjelidik Apartment ini Ini bahkan bukan rumahmu Daripada membawa-bawa Waktu kami Aku sarankan Kamu melakukan sesuatu Tentang ketombemu Yang bau Gisana Itu bocol rasis Menyerang lagi kah Kalau gue nyuarain Begitu nih Aduh bocol rasis Lagi bro Aduh bocol rasis nih Oke tempat baru Ini rumahnya Troy Nampan perak 666 Nampan perak Kacamata Kacamata Bola tenis di kiri Kacamata Di dididik Kacamata di kanan Tumpukan gula Tumpukan gula Ada disitu gulanya Kotak Tisu toilet Karton susu Kakak karton susu Pakai petunjuk aja Gak bertemu apa-apa guys Kita Tidak ada apa-apa disini guys Apa Windah Masa kamu gak menemukan apa-apa Ih gila plot twist loh Disini gak pernah loh guys Kayak gini guys Gak pernah loh Dalam satu stick yang main story Gak ketemu apa-apa Gak ketemu apa-apa sama-sama sekali Wah ini pertama kalinya Hey Sudah Jangan khawatir Windah Aku rasa si Ross bersih-bersihnya Agak berlebihan Sekarang coba kita lihat Apakah Troy sudah tenang Wow Jangan pake petunjuk Iya bang pertama kali loh Gak ada apa-apa nih Gak ada apa-apa guys Aduh gawat Bicara sama dia lagi nih Ntar bocil-bocil ini Asa kalian gak bisa Berenceng Dua gangguan sih Gue serius Polisi seperti ini Tidak pernah menyerah ya Jika kamu ingin pergi Kamu harus bekerja sama Oke Gak gini bu Kita dengar pemimpin gang Viva Salvador Cordero Dia suka menyeram korbannya Dengan bensin Dan bekarnya Sudah ya Bu sudah bilang Semoga gue tau Karena angkat kaki Dari sini Bahkan jika Troy berbohong Tentang Salvador Kukira ini alasan yang sempurna Untuk pergi menemuinya Bagaimana menurutmu Kopral Winda Aduh apa sih bocil rasis Bocil banget Suaranya dia kan Ih tugis-tugis Apa salahnya bro Gue menghayati peran Ah serba salah gue Kalau main ini bro Maksudnya mau menghibur Dia bang rasis Kalian bercanda ya Jelas ketal Jadwisa kelar dari gue Memang itu Rencana gue Membelkan chat Tinggal sadap dengan ceweknya Sama seperti bilang Pergilah ke neraka Ke Troy Secara terang-terangan Gue tau itu bakal dia meledak Gue ingin Troy membunuh chat Selama gue menunggu Alasan untuk perang dengannya Sekarang gue punya alasan itu Aku gak tau kamu ini bodoh Atau cari mati ya Tapi cari Tapi yang jelas Kamu sukses Memberatkan tuduhanmu Atas dirimu Salvador Gimana bisa kecau Macem kalian memencarakanku Selamat mencoba Anak inglesan Kamu sadar gak Salvador bisa meneror Jalanan dengan muda Tapi gak bisa Memberantas ke tombe Salah banget Prioritasnya Dan aku gak pernah Melihat seorang Menghisap rokok Begitu banyak Dalam waktu sesikat itu Aku sampai merintih Wah siapa nih guys Pembunuhnya siapa nih guys ya Yang bilang rahasia Stress Iya guys Masih gak semua orang Di dunia ini Ketombean guys Oke kita masuk Bab 3 teman-teman Let's go Tidak ada petunjuk Petunjuk baru lagi Kopra Winda Dan kalau Pak King melihat kita Malas-malasan Seperti yang dia katakan Bisa digiling kita Winda kamu inget kan Kalau pembunuhnya Memakai sepatu cats Ya ketika kita bicara Dengan Salvador Saking marahnya Aku lupa bilang Kalau dia memakai sepatu cats Nah itu satu bukti lagi Bocor Rasis gak jelas Iya guys Oh bener juga Kata sama Winda Joe juga memakai sepatu cats Ampun deh Kenapa Apa semua orang Di kota memakainya Kenapa semua orang Di kota yang memakai sepatu cats Ini semang sekali Gak membantu guys Melihat betapa Bencinya Joe Sama Gang Vipar Aku heran Dia bisa punya sepatu Yang sama dengan mereka Hmm Yuk kita lihat keadaannya Sehingga kita keluar Dari kantor Bosan aku di kantor ini Kenapa membunuhnya guys ya Semuanya pakai cats Petunjuknya susah-susah Bang kata taksir Iya taksir Susah banget ini guys Siapa membunuhnya Semuanya pakai sepatu cats Guys Kita bicara dengan Joe Stern lagi ya Salvador kali ya Anggota geng sebelah guys Jadi ada anggota Vipar Yang tewas Terus kenapa Mereka semua Bajingan Gak berguna Daripada diselidiki Mending dirayakan Aku sudah memut sama sekalian Apapun yang kalian lakukan Lakukan saja secepatnya Aku mau cepat-cepat Mengasuh Sambil berokok Guys Gak toxic guys Itu kan tekstnya emang begitu Gue bacain Apa kamu tau chat Pembunuh chat Membakaran hidup-hidup Dengan api yang dijalankan Oleh putung rokok What Kamu merokok ya Terus kenapa Banyak orang yang merokok Itu bukan kejahatan Come on man Itu kejahatan Jika kamu membunuh orang Dengan rokomu Lagi pula Kok perlu indah Ingin menginfeksi Menginspeksi Maksud saya Meja kasirmu Minggir dulu ya Joe Gak toxic guys Aduh bocel toxic lagi Menyerang bro Aduh siapa nih pembunuhnya guys Kan aku baca textnya Adik-adik Aduh serba salah Di aku kalau main ini Oke stack baru guys Stack baru temen-temen Let's do it bro Main bleach Oh iya nanti main bleach Sabar ya Oke let's go Let's go Let's go Oli skrokodagi Komenan gue gak pernah dibaca Iya sabar Dimas Ini lagi Lagi menyelidiki nih Menyelidiki pembunuhan Oke let's go Mag Memak Mag Memek Kimec Mememek Mana sih magnetnya Telur pecah dulu ya Telur pecah Oke telur pecah Corn Eskrim Corn Eskrim Corn 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 Eskrim Aduh petunjuknya lah Bodo apa tuh Oh itu Magnetnya guys ya Oke Corn Eskrim Corn Eskrim Corn Eskrim Ada disana Sudah tumpah Korek api Gas Ada yang liat Korek api gas Ada di bawah Gunting Untuk memotong pecahan kaset Untuk memutar lagu Tapi sayangnya sudah pecah Next Dance boy Toxic lagi Mau nyari Itu rekaman kamera CCTV Seharusnya kamu memberitahu kami Kalau kamu punya kamera CCTV Gak dulu punya kamera CCTV Tapi anak-anak fiber siangan itu Terus merusaknya Jadi gue berhenti memperbaikinya Jadi sorry aja Kalau gue gak bilang-bilang Punya kamera CCTV yang rusak Karena kalian menemukan rekamannya Kalian bisa membuangnya Aja deh Gak usah coba-coba deh Winda Coba liat dan periksa Kalau kamu bisa memperbaiki Kaset rekaman ini Mampus kamu ya Semua bukti ada disini Joe Untuk toxic menyerang lagi Yang bilang toxic Kayak suci aja Iya bener Diana Jangan sok suci lah guys Tak baik sok suci ya Kita periksa ini guys Untuk toxic Magnet guys Oke aku akan menyusunin dulu guys Siapa pembunuhnya guys Kayaknya geng Aduh ini gimana lagi Oh ini kasetnya begini bro Oke paham Paham GG gak guys Kasetnya terpertulin guys Hebat Linda Tapi ini gak menjamin Kaset rekamannya bisa diputar Ayo kita lihat Apakah yang bisa Alex Lakukan dengan kaset itu GG GG kata Ibnu GG kata Boli GG kata Muhammad GG kata Ramdan Let's go guys Kita periksa Gak main ML Enggak guys Gak main ML guys Oke kita periksa dulu ini Buka tablet Alright ini dia saat yang tepat Untuk Siap-siap Siap-siap guys Mengkocok Terkocok Let's go Apakah bocil P2Win menyerang lagi Kalau kita mengocok-ngocok Apa yang suka Mengocok-ngocok Dengan orang tua guys Mengocok milkshake Let's go Selesai Berita bagusnya Rekaman CCTVnya Mesti dimainkan Sikit Ini jelas selesai keparah Tapi aku bisa memulihkan Beberapa cuplikannya Cuplikannya Ini terjadi Rekaman dari malam pembunuhan CCTVnya Dijauhkan dari minimarket Sehingga tidak Merekam apa pun di sana Tapi kemana itu Merekam pembunuhan Yang terjadi di sebelah jalan Di lahan parkir Hah Yang benar Iya Rekamannya terlalu kabur Untuk melihat wajahnya Tapi dengan menggunakan Tinggi badan jet Sebagai ukuran Aku berhasil Memperkirakan bahwa Tinggi pembunuhnya 6 kaki Atau sekitar 180 jam Sepertinya kita sudah mendapat Semua yang kita butuhkan Jadi gimana Siap berangkat Untuk tangkap pembunuhnya Let's go Ini dia guys Moment of the truth Kita sudah mendapatkan Bukti-bukti yang jelas Untuk menangkap pembunuhnya Siapakah orang Yang membakar Chad Wickman Anggota bantan Anggota geng Viper Yang ingin pensiun Ingin memulai hidup baru Dan dia Sebelum melakukan itu Terburu Keburu mati Karena dibakar hidup-hidup ya Tangkap Rose Cassidy Adalah pacar dari Chad Yang sudah mati Terbakar Rose Cassidy Dia merokok Dia memakai sepatu cats Tapi dia cewek cantik Tidak mungkin dia ketomben Karena perawatannya mahal Bajunya juga Bukan warna biru Dan dia Tingginya Tidak tinggi Karena dia perempuan Rose Cassidy Bukan pembunuhnya Troy Cassidy Adalah pemimpin Gang school Atau Lawannya Gang Viper ya Troy Atau yang dikenal sebagai Sejo Tidak memakai Baju biru Tidak Oh dia ketombean Dia ketombean Dia memakai sepatu cats Dia perokok Sudah jelas Anggota geng perokok Dan dia tingginya 60 Yang jelas dia memakai Baju merah Tidak mungkin dia Karena dia pembunuhnya Memakai baju biru Big Baby Adalah Selingkuannya Rose Cassidy Usianya sudah cukup tua Sembaran aku Dia ketombean Dia geng Viper Apakah sesama geng Viper Akan membunuh geng Viper Gara-gara perempuan Guys Gara-gara kemem Bisa jadi guys Bisa jadi guys Dia cemburu sama chat ya Ini dia-dia guys Josturn Manager minimarket Usianya sudah cukup tua Nggak mungkin bro Nah apa hubungannya Manager ingin membakar Anggota geng Nonsense Salvador Cordero Adalah anggota geng Viper juga Dia adalah seniornya Dari Chad Wickman Dia ketombean Dia pakai sepatu cats Dia merokok Tingginya 160 180 cm Guys Antara Salvador Cordero Anggota geng Atau Big Baby guys Jangan-jangan Big Baby cemburu ya Aku yakin guys Cinta membutakan segalanya Walaupun mereka satu geng Sudah pasti Dia cemburu terhadap Rose Dan membunuh temannya sendiri Chad Wickman Pembunuhnya adalah Anggota geng Viper juga Big Baby Baju biru cocok Ketombean cocok Sepatu cats cocok Merokok cocok Tingginya Tingginya Tinggi badan guys Apa? Manager pembunuh Oke gue akan percaya kalian Gue akan coba guys Joe why? Why are you killing Chad? Oke kita coba Satu Dua Tiga Baju biru cocok Ketombean cocok Sepatu cats cocok Rokok cocok Tinggi badan What? Jostern Kami menangkapmu Atas dasar pembunuhan Keji terhadap Chad Wickman Kalian mau melemparkanku Kedalam penjara Gara-gara itu Setiap hari geng Viper Datang kesini Dan mengacurkan tokoku Setiap hari Dan Viper ingusan ini Melenggang masuk Sambil senjum-senjum Meminta pekerjaan Pertamanya gue terlalu Syok melihat Melakukan apapun Tapi kemudian Kaki gue lemas Kaki gue lemas Mulai bergerak Lalu tangan gue Dan sebelum gue sadar Gue sudah menjeram bersin Ke seluruh tubuhnya Lalu gue jentikan rokok Gue ke aranya Dan Wuss Kalian lihat kan Akhirnya gue mengalahkan Banjingan itu Gue ini malawan Gue berang dapat Mendali berani mati Anjir dia benci Coy sama geng Dia padahal Penjaga minimarket Guys Pak Stan Ada kata-kata terakhir Yang ingin anda katakan Sebelum menerima hukuman anda Satu-satunya penyelesaanku Adalah aku tidak sempat Membunuh lebih banyak lagi Anggota mereka Pak Stan Itu kenyataan Jika aku lebih besar Lebih garang Dan punya beratus-ratus Duplikat diriku Akanku bunuh Mereka semua Itu yang pantas Mereka dapatkan Anggota geng-geng itu Kamu monster tak berhati Wuih Kenapa lo bikin cewek Gue marah Gue bukan cewek Lo udah serta lo Gak ada yang salah Sama mimpi What the heck man Harap tenang Di pengadilan Pak Stan Dengan memperhitungkan Sadisnya kejahatan anda Dan karakter anda Yang sama sekali Tidak merasa bersalah Dengan ini Anda dihukum 20 tahun Hingga Seumur hidup Anggota mereka Beruntung Jangan am tengil Di geng kami Gak ada hukuman lain Selain seumur hidup Sepertinya Aku terlalu terbawa Dengan kisah cinta Dua anak muda itu Sampai gak sadar Kalau pembunuhnya Sebenarnya gak ada hubungannya Dengan geng Gila guys Pembunuhnya bukan Anggota geng coy Pembunuhnya bukan Perang geng justru Pemilik supermarket Pemilik alfamart Yang dendam Yang benci Karena anggota geng Itu setiap hari Datang ke supermarketnya Dan rese Ugal-ugalan Untung ada kamu Yang selalu bisa Menjernihkan pikiranku Kopral Winda Satu lagi pekerjaan Yang tuntas Dengan baik Sekarang coba kita lihat Berapa hari Akan kita lewati Tanpa pembunuhan Dapat baju baru Dapat medali Dan kita Sudah resmi Menamatkan Chapter 9 Dimana pembunuhnya Rupanya bukan Geng sebelah Melainkan Pak Jo Si pemilik supermarket Teman-teman ya Dan bukan Si Big Baby ya Thank you Bapak teman-teman Yang sudah nonton ML Kapan bang Nanti besok mungkin ya Besok kayaknya Thank you Bapak teman-teman Yang sudah like Share dan subscribe Jangan lupa follow Instagram Wendabas Sudara Buat tau jadwal game harian Apa aja yang komen Tiap hari Kita udah nunggu Kita sebut nama guys Yang ketik Karyawan supermarket Jahat Pak Kemod Kurang dark ya Kurang dark ya Tapi agak aneh Karyawan supermarket Jahat Pak Kemod Aku gak toxic guys Aku baca teks guys Oke thank you Pratama Thank you Ada Randi Rendra Gaming Ada Farul Bari Raihan 2008 Muhammad Amar Reli Mandur Prosya Aldeo Nafa Dilga Gamer Kevin GMG Muhammad Tegur Ramadan 10 Agung Gaming Miha Uwu Angga Gunawan Risma Nurung Dainaro Jikri Keren Satria FF Andri Ansya Jeffrey Altano Muhammad Trudi 20 Gameplay Gilang Saptaji Putra Ramawan Imam Ramadan Selamat ya Noval FF Mantan Akubah Berak Gaming Ilham DT Muhammad Arifin 30 Ferry Ferdianca Arya Suryani Adnan Prawira Dewa Lapu-Lapu Ilham Murfi Rido A Fitra Gaming Ian Official Rosie Joseph SW 40 Pipit Aulia Amir Ruzidhan Eya Zaki Gazi Reynaldo Iqbal Bali Odai 205 Ikasul Amal Tobi Tim Muhammad Farwan Alam 08 40 It's not Arvan Matia Orya Didik Al Mayal Ape Olive G.C. Nathaniel Taringen Kevin Ajaden Nob Gaming Gamequick Dan Alex Gaming Dan Dika Arifin Dan Diwajah Dan Dava Ada Dava Ada Dava Ada Irvan Ada Geno Dewa Norma Benediktus Muhammad Warga Pribumi Dimas Refire Dan Iksan Amin Dan Afis Dan Dava Dan Biogaming Satu Thank you semuanya Sampai jumpa di gaming berikutnya Aku mau bikin video bentar Sama anak-anak Minecraft Jadi gak ada live lagi hari ini Thank you banget semua yang udah nonton Sorry yang tak tersebut namanya Sorry yang tak terpacet chatnya Nanti kita lanjutin lagi Chapter 10 dari Criminal Case Thank you semua Bye bye Have a good night guys